Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nikmatilah wa syukrulillah Kepada pemirsa tausiah Ramadan yang insyaallah Dilahmati dan diridui Allah Azza wa Jalla Dalam pertemuan hari ini Kami akan melanjutkan materi Yang dimana materi yang pertama dulu Yaitu tentang Wirul Walidain Bahwa hukum daripada Wirul Walidain Itu adalah Fardu Ain Bukan Fardu Kifayah Dengan dalil-dalil yang sudah disebutkan Dan perlu kita pahami bersama Dengan Fardu Ain itulah Maka kita perlu diwajibkan dalam diri kita Untuk selalu berbuat baik Atau berbakti kepada kedua orang tua Salah satu hadis yang dimana dalam hadis itu Dilatkan adalah Abdullah bin Amr Itu pernah Yaitu ada anak muda yang mendatangi Rasulullah SAW Pada waktu dia mendatangi Rasulullah Dia mengatakan Ya Rasulullah Saya ingin sekali saya Rasulullah berjihad Tapi Rasulullah akhirnya mengatakan Apakah kedua orang tuamu Bapak dan ibumu masih ada Atau masih hidup Maka disini Pemuda ini mengatakan Bahwa orang tua saya masih hidup Ya Rasulullah Maka hendaklah kamu berbakti kepada Kedua orang tua kamu Dalam hadis riwayat Mukhori Musi Pemirsa tausia Ramadan Yang insya Allah dirahmati dan diridahi Allah SWT Terus bagaimana Apabila Yang diperintahkan oleh Kedua orang tua kita Atau salah satu dari orang tua kita Itu adalah berkenaan dengan Melanggar perintah-perintah Allah Apa hukumnya itu Maka dari sini Pemirsa tausia Ramadan Kita harus tahu bersama Kalau apabila kita diperintahkan Oleh kedua orang tua kita Atau salah satu dari orang tua kita Untuk melakukan yang Melanggar perintah Allah Maka hukumnya adalah Haram Kalau kita ini mengikuti Kita contohkan Andaikan ada salah satu Yaitu anak kita Atau adik kita Atau saudara kita Yaitu perempuan Pada waktu dia Melamar di perusahaan besar Dengan gaji yang cukup fantastik Andaikan 15 juta per bulan Tapi di sini Perusahaan tersebut Memberikan suatu kewajiban Anda Anda kalau bekerja di sini Maka diwajibkan untuk Melepas Yaitu kerudung Anda Atau aurat Anda Dalam arti disuruh buka Auratnya Biar kelihatan Cantiknya Biar kelihatan Rambutnya Dan lain sebagainya Baru Anda bisa diterima Dengan gaji Yaitu 15 juta Nah Pemirsa Tauziah Ramadan Yang insya Allah dirahmati Allah SWT Dengan itu Kalau kita ini menerima Apa yang diminta oleh perusahaan tersebut Dan orang tua kita Memerintahkan Gak apa-apa lah nak Kan yang penting Gajimu 15 juta Bagus itu Yang penting Kamu nanti dalam berbuat itu Ya Kamu bisa istighfar-istighfar terus Maka insya Allah Allah akan mengampuni dosamu Hal ini adalah suatu perintah Yang dimana perintah ini adalah Kita melanggar perintah-perintah Allah Meskipun itu kedua orang tua kita Yang memerintahkan Maka di sini Wajib kita untuk menolaknya Jadi yang pertama Yang kedua Apabila kita ini Melihat Ada seseorang Yang dimana Dia itu ingin sekali Agar dia ini Anaknya Itu bisa Bekerja di instansi Eh dalam kategori pemerintahan ASN Atau dia ke polisi Atau dia ke TNI Tapi ada oknum-oknum tertentu Di situ yang menginginkan Anak Bapak ini bisa lolos Apabila Bapak menyediakan dana Sekitar Andaikan Gini ya Andaikan 300 juta 500 juta Maka Nanti akan dijamin Untuk lolos Di sini Akhirnya bagaimana Orang tuanya ini Memaksa anaknya Sampai-sampai Orang tuanya ini Menjual Ya kalau di desa Menjual sawahnya Menjual sapinya Yang begitu banyak Demi apa Agar anaknya ini Menjadi pegawai negeri Atau menjadi aparat Pemerintah Ini Di dalam Islam Maka Anaknya Itu Boleh Dan harus Menolak Apa yang diperintahkan Oleh kedua orang tuanya Kenapa Karena itu Yang disebut dengan Sogok Menyogok Atau riswa Itu di dalam Islam Dilarang Haram hukumnya Dan perlu kita pahami Kalau kita ini Menyogok Seseorang Agar kita ini Sukses Maka kembalinya Nanti Ya itu yang akan Kita hidupkan Yaitu Istri kita Apabila kita sudah Beristri Anak kita Ya yang dimana Kalau andaikan kita sudah Punya anak Dengan hasil itu tadi Maka tidak berkah Uang yang kita terima Itu tidak berkah Itu Ada sebuah cerita Di sini Suatu ketika Itu ada Di daerah Jawa Itu di perdesaan Itu sampai-sampai Pada waktu itu Pemilihan Sekretaris desa Kita bisa bayangkan Sekretaris desa Itu pemilihan Ada yang berani Mematok Menyurup Anaknya Untuk apa Untuk Mengikuti Kompetisi Pemilihan itu Dengan jaminan Apa Perlu kita pahami Dengan jaminan Uang 800 juta Kita bisa bayangkan 800 juta Ini adalah Untuk sekretaris Kepala desa Atau kalau di sini Di kota Sekretaris lurah Bagaimana Kalau andaikan Orang yang bermain-main Begitu Yaitu Pak Lurah Ya andaikan Pemilihan lurah Dan lain sebagainya Bisa jadi Nah ini Kalau kita ikuti Kita turuti Maka kita akan Berdosa Di situ Haram Hukumnya Ya Maka dari sini Ayo Kalau andaikan kita diminta Diminta oleh Kedua orang tua kita Atau salah satu Dari orang tua kita Hal-hal yang dilarang oleh Dalam Islam Kita wajib Untuk menolaknya Meskipun kita harus Tetap Istiqomah Berbuat baik Kepada Kedua orang tua kita Begitu juga Saya contohkan lagi Satu di sini Apabila kita ini Dianjurkan Bekerja Di salah satu perusahaan Ya mungkin perusahaan itu Adalah perusahaan yang Banyak duitnya Gitu Tapi Di dalam proses Di dalam perusahaan tersebut Itu selalu mengandung Ribawi Nah kita terima saja Karena kita bahagia Karena kita diterima Di perusahaan yang besar Meskipun di situ Banyak ribawinya Mulai dari keluar Masuk uangnya Itu ribawi semua Maka kalau andaikan ini Kita ikuti Itu dilarang Di dalam Islam Nggak boleh Kita harus menolak Apa permintaan Dari Yaitu Kedua orang tua kita Atau dari Salah satu Dari orang tua kita Maka Ayo Kita ini Selain daripada Kita ini Harus Mempunyai Yaitu Kewajiban Untuk berbuat baik Kepada kedua orang tua kita Maka kita pun juga Dianjurkan Untuk menolak Apabila Kita diperintahkan Hal-hal Yaitu Bermaksiat Kepada Allah SWT Dan dari sini Tetap Meskipun kita Menolak Apa yang diminta Oleh kedua orang tua kita Atau salah satu orang tua kita Tetaplah Kita harus Selalu Berbuat baik Atau berbakti Kepada Kedua orang tua kita Demikian Yang bisa saya sampaikan Akhiri kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh